Disitulah terjadi penolakan, makanya saya bilang, cinta ditolak, tembakan bertindak, itu yang saya maksud Mbak. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka masih bersama-sama ke jalan Duren 3, padahal pelaku yang dimaksud itu adalah Joshua. Kalau saya jadi Ferdi Sambo, atau kalau saya jadi putri, saya tidak akan mau satu wilayah rumah dengan orang yang saya anggap, saya duga, saya tuduh sebagai pelaku pemerkosaan, itu yang pertama, inilah kesalahan, emang tidak ada kejahatan yang sempurna. Lalu yang kedua, ketika putri Chandrawati ditanya oleh hakim, pada saat peristiwa penembakan, apa yang saudari lakukan, putri Chandrawati mengatakan dengan enteng, saya menutup telinga saya yang mulia. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa putri mengetahui peristiwa apa yang sedang berlangsung. Siapa yang menembak, bagaimana caranya, menggunakan apa, dan siapa yang ditembak. Memang seharusnya reaksi orang normal bagaimana Bang Martin kalau mendengar suara tembakan? Kalau itu peristiwa spontan yang dia tidak ketahui, yang pertama, dia akan menyelamatkan diri. Cari kolong tempat tidur, masuk ke dalam lemari, atau masuk ke dalam karmandi, lalu segera menelpon suami atau para ajudan. Untuk segera mengamankan wilayah tersebut, karena bisa jadi ya, jangan-jangan ada maling masuk, atau ada orang luar ingin masuk, atau ada teroris menyerang, karena Ferdi Samo ini kan tidak di propam, mungkin ingin dieksekusi atau bagaimana keluarganya. Nah, dengan jawaban putri ini menegaskan bahwa dia sudah tahu peristiwa yang terjadi, Jadi, menurut saya, omong kosong, kalau misalkan putri mengatakan dia tidak tahu-menahu mengenai masalah ini, demikian, terima kasih. Oh, Bang Martin, jadi status JC Richard ini dipertanyakan ya, kubu terdakwa lain itu ramai-ramai menyedupkan Richard. Bagaimana dengan pihak Yosua, apakah masih yakin 100% dengan keterangan Richard? Yakin 100%, karena kenapa? Tadi sudah disebut oleh Bang Reza ya, ada tiga komponen yang sudah dilakukan. Meminta maaf, mengakui kesalahan, dan mau bertanggung jawab. Bahkan dalam pertanggung jawaban itu, Richard mengatakan, saya akan membela almarhum Bang Yos untuk terakhir kali. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah taktik ya, taktik dari para penasihat hukum yang menggunakan diksi itu sama. Tidak konsisten, baik Arman Hanis, Sarmauli, Rasmala, sampai dengan Febri menggunakan kata tidak konsisten. Namun, mereka membangun pola pikirnya itu dengan cara logikal falasi. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang menjadi pembanding adalah sesuatu yang sudah usang. Apa yang usang? Keterangan yang sudah dicabut. Tapi dengan metodologi logikal falasi yang saya sebut dengan circular reasoning, yaitu menanya diputar-putar supaya membingungkan dan menjebak seseorang, dia beranggapan bahwa itu bisa membuat perspektif publik itu bisa terbentuk. Bahwa ricat itu inkonsisten, namun sayangnya tidak mempan. Nah, terakhir Mbak Sylvia, selain ingin menyalahkan ricat, sekarang saya lihat ini ya, si Tuan Putri yang selalu tidak mau salah ini, dia juga mau menyalahkan Ricky Rizal. Di mana dia mau menyalahkan Ricky Rizal? Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintahkan Ricky untuk mencuri dengan kekerasan uang yang ada di rekening Joshua. Makanya, apapun ceritanya, pokoknya orang lain yang harus salah, dia tidak pernah salah. Orang seperti ini bahaya, harus dihukum.